Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd Hadirin hadirat rahimah kemullah muslimin muslimah Dimanapun anda berada Ya mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat Panjang umur dan juga senantiasa bahagia Amin ya Rabbah Alamin baik Terkait ada beberapa video Yang bahwasannya saya mengatakan berlebihan lah Dalam mencintai Habib Rizik Dan lain sebagainya Kita jawab disini secara tuntas insyaallah Dan kita jelaskan secara tuntas mudah-mudahan Orang-orang yang membenci beliau Segera Allah berikan hidayah Dan juga segera Allah berikan dia Apa namanya Segera Allah berikan dia anugerah Sehingga dia kembali lagi ke jalan Allah yang lurus Dan juga segera dia kembali kepada Terigoh kakek-kakeknya Ataupun perjalanan dakwah kakek-kakeknya Ataupun cara menyayangi Mencintai kakek-kakeknya terdahulu Baik Sedara sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT Jawaban saya Untuk Habib Kribo ya Atau Habib Zainah Segaf katanya ya Dan juga temennya itu Saya sebenarnya gak kenal sama mereka Cuman karena mereka itu menyinggung-menyinggung Habib Rizik Jadi Saya ada timbul rasa kecemburuan Maksudnya rasa apa ya Kok ini orang bisa ya Menghina saudaranya sendiri Kok ini orang bisa ya Menghujat atau menyalahkan Bahkan mengatakan sesat kepada saudaranya sendiri Yang mana mereka mengklaim bahwasannya mereka pun Anak cucunya Nabi Muhammad Nah hal ini sehingga membuat keraguan bagi saya Saya gak menuduh Gak menuduh diri anda Diri anda berdua itu Bukan Habib Enggak Saya gak nuduh Gak nuduh itu Cuman Ada keraguan di hati saya Jadi ini bener apa enggak gitu Kalau misalkan bener ya Kenapa kok bisa akhlaknya Menyimpang dari ajaran datuk-datuknya gitu Kalau emang bener Habib Kenapa kok bisa menyimpang Ajarannya dari datuk-datuknya Nah kalau misalkan kalian semua mempertanyakan Nasabnya Habib Rizik Ya Habib Rizik itu udah jelas Kalian lari ke Mau nanya kalian ke Robi Tuhan Alawi Ya mau kemanapun Nasab Habib Rizik itu udah jelas Udah gak diragukan lagi gitu Kemudian ada pun pernyataan saya demikian Jadi jangan baper Jangan baper Ketika saya bilang Eh ini kok diragukan Habib Syek Anda kan ngobrol waktu itu sama Habib Syek Kemudian Habib Syek Ini orang jamahnya diragukan nih kayaknya Kenapa kok bisa Katanya Habib Tapi kok bisa sampai Menyesatkan gitu Ataupun kok bisa sampai Apa namanya Menyalahkan sebenci itu loh gitu Kalaupun tujuannya Kalaupun berbeda pendapat Ya bersama Habib Rizik Ya gak mesti juga dong Mengatai Habib Rizik yang Yang betul-betul apa ya Betul-betul kasar Betul-betul tidak ada etika ya Ataupun betul-betul tidak Tidak ada Sama sekali Tidak ada Apa namanya Tata keramahnya gitu Sedangkan kita tahu Habib Rizik ini orang Masya Allah Orang luar biasa gitu Makanya kita Ketika melihat Beliau dihujat begitu Kita gak ril dong Kenapa kita gak ril dong Karena hal tersebut Tidak pantas diucapkan Apalagi misalkan oleh Habib lagi Lain lagi Ketika beramar malu Atau apa Ketika bernahim munkar Itu mesti tegas Lain lagi Cuman kan setegas apapun Bukan berarti harus Memfitnah yang bukan-bukan juga Gitu loh Jadi ujungnya ya seperti inilah Yang ujungnya ya Anda semua menjadi Apa namanya Menjadi bahan untuk Orang itu mencurigai Anda Gitu loh Jadi orang curigai ini Anda nih Habib atau bukan gitu Bukan berarti saya menuduh Enggak Baik langsung aja ke intinya Kita reaksi video yang Apa namanya Yang saya tunjukkan tadi Ini siapa itu Habib Keribu itu Anda gak kenal Habib Keribu gak kenal Satu lagi temannya juga Gak kenal Kita langsung aja reaksi ya Videonya kita lihat Videonya dia ya Sebentar Ini ada iklannya nih Soalnya anak Ngeliatnya di Youtube Yang gak Gak anak Gak anak Anak download ini Videonya Kalau anak download Nanti ini lagi Apa namanya Suaranya kecil banget Do Oke langsung ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semalam saya ini Habis jalan sama temen Berlima Salah satu temen saya nanya Bang Udah lihat belum ada yang bersinggung tuh Jadi keluarganya Rizik Kenapa? Saya jawab Dibilang Itu lah Enggak terima lah Rizik dikritik Di sini kan dia bilang Ada temennya yang laporan Bahwa Katanya Ada Saudaranya Habis Rizik Yang gak terima Yang tersinggung Dengan ucapan-ucapan Dan lain sebagainya Iyalah siapa yang gak tersinggung Jangankan keluarganya beliau Semua umat islam Yang lurus di jalan Allah Yang memang mereka Berani menyuarakan kebenaran Yang hak itu hak Yang batil itu batil Itu pasti gak akan terima Gak akan terima Ngeliat apa namanya Gurunya Sosok gurunya Ngeliat sosok ulama Dihinain kayak begitu Apalagi ngeliat sosok Daripada Cucunya baginda Dari besar Muhammad Dihinain seperti itu Itu gak akan terima Gak akan terima Siapapun gak akan terima Jadi wajar dong Ini kan yang mulai kan Bukan kita-kita Yang mulai kan Yang mulai kan Anda sendiri Yang menghina Menghujat Mengatakan Habis Rizik begini Mengatakan Habibahar Begitu dan lain sebagainya Ya wajar dong Kalau sempamanya Gak ada yang terima Ya karena itu Orang-orang Orang-orang yang mencintai Itu pasti akan Apa Akan membela Orang yang dicintainya Gak mungkin Diam aja Seolah-olah Seperti Misalkan Contoh Ada anak anda Atau istri anda Atau keluarga anda Dihina Anda diem aja Itu kan aneh Ketika istri anda Anak anda Atau sahabat anda Dihina Pasti dong anda gak terima Gitu Pasti gak terima Gitu kan Kenapa kok Main nuduh-nuduh aja Lain hal Kalau memang Habib Riziknya salah Kalau Habib Riziknya salah Kita pun dijem Gak akan bela Habib Rizik Kenapa Karena Habib Riziknya salah Ini kan Habib Riziknya Gak salah Apa-apa Beliau hanya menyuarakan Kebenaran Kemudian kalian hujat Kalian yang gak tau Apa-apa Kemudian kalian hujat Kan aneh Ya Kalau misalkan Kita marah Kemudian kita Nanggapnya apa ya Beliau nanggapnya Wuh Ada yang gak terima Ya wajar loh Gak terima Kalian tuh kadang-kadang Saya Apa ya Lucu ya Kalau ngadepin orang-orang begini Itu lucu ya Kalian tuh lucu Aneh Kalian mengkritik Tapi kalian gak mau dikritik Balik gitu loh Aneh Bener-bener aneh Kita lanjutin lagi dah Videonya deh Apa aja nih yang Poin-poinnya sih Anak-anak ini Si poin-poinnya ya Tadi itu Kita lihat lagi deh Jadi Jadi dia Disini pokoknya Meleset-melesetin Kata-kata anak Sedangkan Kata-kata anak Disini kan Lebar ya Kemudian Rupanya lah Dini sangat mengagumi Rizik Dia mengatakan Rizik itu Ulama sekaligus Zurya Mabim Muhammad Ilmunya seluas lautan Debu yang menempel Di sendal beliau Lebih mulia Dan yang berseberangan Itu dikatakan apa Picih Pendek pikiran Kurang cerdas Lalu kalau ada Habib Yang menghujat Rizik Kehabibannya diragukan Aduh Ini Dari mana lagi Begini Nah Dia bilang Begitu juga Dibilang Yang berseberangan Dengan Habib Rizik Intinya Berseberangan dengan Habib Rizik Itu dikatakan Pikirannya pendek Pikirannya Ya betul Kataan apa Kalau misalkan ada orang Kalau misalkan ada orang Yang belum paham Yang belum kenal Habib Rizik Itu pasti ngebenci Pasti ngebenci Kemudian Mengenai kata-kata saya Demu yang menempel Di sendal beliau Itu lebih mulia Dan juga Lebih agung Daripada kita Maksudnya kita disini Bukan umat Islam Semua Kita disini Maksudnya saya Waktu itu kan Terus kemudian Habib Syek Kemudian yang lain Yang podcast sama saya Itu Kenapa kok saya Mengatakan demikian Karena memang Subhanallah luar biasa ya Apa namanya Cinta itu kan Perlu Pembuktian gitu Kemudian Yang namanya Kita udah cinta itu Ada peribahasa gini loh Ada peribahasa Kalau orang lagi Jatuh cinta itu Katanya Kotoran aja Rasa Rasa coklat Ketika ada peribahasa Begitu ya Ada peribahasa Begitu tuh Jadi yang namanya Kalau orang udah cinta itu Melekat Kita melekat Karena yang kita cintai itu Orang mulia Yang kita cintai Orang yang agung Jadi melekat Di pikiran kita Melekat di hati kita Masya Allah Jadi contoh Buat kita Kebaikan beliau Akhlaknya Ilmunya Dan lain sebagainya Ada pun yang mau Dia katakan Bahwasannya Habib Rizik ini seorang ulama Ya memang beliau ulama Bukan hanya ulama Beliau juga Durya Nabi Muhammad Dan nasabnya jelas Dan nasabnya aja Jelas silahkan Anda datang ke Robito Silahkan Anda tanya Tanya-tanya ke pihak-pihak Yang mengurusi Lembaga tersebut Gitu loh Jadi Gak usah Gak usah Apa ya Udah lah Pokoknya Pesenannya segini loh Buat Habib Keribu Dan temannya ini Ayo lah Ayo lah Ayo mau sampai kapan Begitu ya Kayak begini-begini Mau sampai kapan Jangan hanya demi Popularitas Ya Ataupun demi followers Kemudian Sampai Mau lah gitu ya Diadu domba Apalagi sih Katanya kan Habibnya Habib asli Ya Habibnya Habibnya gak diragukan Bukan Habib Yang Apa namanya Nasabnya jelas lah Gitu ya Antum berdua ini Apalagi udah jelas begitu kan Nasabnya Ayo lah Ayo dong Ayo lah Sadar lah Kita balik lagi ke jalannya Nabi Muhammad Ke jalannya kakek-kakek kita Gitu loh Kalau emang bener Habib Gak masalah Ahlan usahlan Senang kita Kalau emang bener-bener Habib Ya gak Jadi dalam artian Nah yalah Balik gitu Yang anak khawatir gini Beb Yang anak khawatir gini Ada pesan juga Dari Kakek-kakek kita Bahwa apa Bahwa Seseorang Habib Keturunan Rasul S.A.W. Ini kalam dari Al-Imam Habib Al-Imam Habib Idrus Bin Umar Al-Habzi Ini diambil dari Kitab Madhajus Sawi Kalau misalkan Seseorang Seorang Duriyah Nabi Seorang keturunan Nabi Ada kasih tau Kita santuy aja Santuy Gak usah marah Gak usah tersinggung Kalam beliau Kalam beliau Mengatakan bahwa Jika ada Seorang Keturunan Rasul S.A.W. Dia keluar dari Jalan Terigo Sadah Ba'alawi Yang mana Terigo Sadah Ba'alawi Ini Dibuat oleh Kakek-kakek kita Terdahulu Ini Terigo yang Sangat mudah Dan cepat Menuju kepada Allah S.W.T Ini Terigo Terigo Sadah Ba'alawi Dibuat oleh Datu Datu Kita Kalau misalkan Keluar Keluar aja Keluar Dari Terigo tersebut Maka Orang tersebut Disebut Durhaka Jadi Habib tersebut Durhaka Kepada siapa Durhaka Kepada Kakek-kakeknya Kenapa Karena tidak Menghargai Kakek-kakeknya Dia keluar Dari jalan tersebut Sehingga Menjauhkan dia Dari Allah Sehingga Menjauhkan dia Dari Nabi Sehingga Makin jauh Sekali jaraknya Dengan Nabi Dan juga jaraknya Dengan Allah Makanya Yolah Kalau emang Habib Balik lagi Ke jalan Terigo Sadah Ba'alawi Jangan sampai Salah Dari Jangan sampai Mengikuti Mengikuti Daripada Terigo Selain Terigo Sadah Ba'alawi Jadi Tetap santui Tetap Apa namanya Introveksi diri Jadi Kalau tidak mau Dihujat Jangan Menghujat Kalau tidak mau Difitnah Jangan Menfitnah Kalau misalkan Tidak mau Disakiti Jangan Menyakiti Kalau tidak mau Dihujat Berarti Jangan Menzalimi Masa Iyam Aku keluarga Sedarah Sedarah Daging Nabi Muhammad Kemudian Apa namanya Dia Berani Menyakiti Keluarganya Yang lain Jangan 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 Seperti itu Yo balik Yang katanya Zen Segap Antum Anda tidak kenal Semuanya Antum Cuma Kalau emang Antum Habib Yo balik Kemudian Dia mengatakan Dalam video Videonya Bahwa Apa namanya Meskipun Seorang ulama Atau seorang tokoh Tidak mesti Semua orang suka Iya benar Tidak mesti Semua orang suka Tidak benar 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 banget Apa kata Antum Cuman kan Apa salahnya Ketika kita yang Mencintai Ketika kita yang Mengabumi beliau Kemudian kita Membela beliau Apa salahnya Tidak ada salahnya Saya rasa itu Hak-haknya saya Ketika membela Apa namanya Beliau Itu pun Isilahnya Pribadi saya Yang membela beliau Ketika beliau Ada yang menghujat Saya membela Itu hak saya Saya gak maksa Untuk semua orang Biar cinta Kepada Habib Beliau sih gak maksa Itu haknya Masing-masing Ya Kemudian Ya di penutupan Video ini Nabi Muhammad S.A.W. Mengatakan Adinu nasihat Agama itu adalah Nasehat Ya Dan nasehat itu Ya Pastinya Gak mesti Diterima Sama setiap orang Gak bakal bisa Diterima Sama setiap orang Karena pasti Ada yang pro Ada yang juga Yang kontra Dengan hal Tersebut Dengan nasihat Yang kita sampaikan Nah begitu pun Kewajiban Anda Di sini Hanya menasihati Ya Hanya menasihat Menasihati Agar apa Agar semuanya Berubah Kemudian Agar semuanya Kembali menjadi Pribadi yang lebih baik Dari sebelum-sebelumnya Ya Mudah-mudahan Yang benci Jadi cinta Gitu kan Dan jangan sampai Yang mencintai Timbul jadi Malah benci Ya Jadi gitu Ya Tetap santui Dan tetap istiqamah Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Apapun Resikonya Apapun resikonya Ya Tetap istiqamah Istiqamah Mudah-mudahan Kita semua Allah berikan Kemuliaan Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala Memuliakan Para kekasihnya Yaitu Para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala Hadamini wal'afu minkum Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Subhanahu wa ta'ala